Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi bersama saya seharisya kali ini saya akan membahas pembahasan di tab insert di Microsoft Word 2010 dan pembahasan ini saya bahas sedikit lebih singkat supaya menghemat waktu dan mohon maaf jika ada penjelasan yang saya skip atau saya lewati di menu Insert Microsoft Word 2010 ini Oke bisa kita buka Microsoft Word 2010 nah ketika tab insert yang ada di Microsoft Word 2010 diklik maka akan muncul tampilan ribbon yang tertiri dari beberapa grup ya kemarin saya jelaskan grup bisa kalian lihat di bawah ekon ini ya ini ada grup peks ada grup table illustration link header dan puter teks dan simbol Oke yang pertama akan saya jelaskan adalah di grup teks ya grup teks yang pertama ada cover pack ya cover pack ini berfungsi untuk memilih dan menyisipkan halaman sampul dengan berbagai gaya contohnya kita klik nah ini bisa kalian gunakan sebagai sampul buku sesuai dengan kalian inginkan misalkan membuat makalah atau membuat buku karya tulis mu sendiri ini bisa kalian gunakan sebagai sampul buku yang kalian gunakan ya Nah seperti ini bisa kalian ganti nama misalnya karya tulis karya tulis saharese ya yang ke-20 ya berjudul misalnya kalian beri judulnya tobat hati hati ini bisa kalian atur sendiri tulisannya yang besar atau yang kecil ini bisa kalian atur sendiri ya oke contoh simpel seperti ini ya kayaknya saya buang ya yang selanjutnya ada blank pack ya atau halaman kosong halaman kosong ini berfungsi untuk memasukkan halaman kosong halaman kosong dalam dokumen Microsoft Word yang sedang dikelola contohnya ini kan hanya ada satu halaman dokumen kosong kita klik blank pack akan ada dua terserah kalian ingin nambahkan tiga atau empat halaman kosong ya nah ini dia ya terus ada juga disebelahnya breakback atau backplik ini berfungsi untuk menyimpan teks atau paragraf dengan satu halaman contoh simpel misalnya saya sini cari misalnya ini terdapat tulisannya memanjang saya ini saya copy New ctrl C ctrl C cepkan tekan disini oke Disini kabarnya kita buang Oke tadi di pack break contohnya misalnya kursor kita letakkan di nomor 4 ini di antara 1, 2, 3 kita akan misalkan yang nomor 4 di halaman lain tinggal kita klik break pack pack breaknya misalnya yang nomor 7 ini kita pisahkan lagi kita klik selanjutnya ada group table table group ini hanya berisi ikon tabel saja yang mempunyai fungsi untuk menyisipkan tabel pengelolaan sendiri dilakukan dengan memanfaatkan kotak dialog insert misalnya kita klik nah disini di tabel ini masih ada beberapa tabel yang bisa kita gunakan ada insert tabel convert tabel excel spreadsheet ya contoh simpel kita menggunakan tabel ini misalnya saya membuat tabel di halaman kosong ini kita buat misalnya kita menginginkan ada beberapa kolom ya biasanya yang kolom pertama itu nomor nama tempat tanggal lahir atau hobi misalnya seperti ini tinggal kita klik berapa tabel yang akan kita gunakan ya nih jika kalian inginkan 5 kolom ini tinggal kalian klikkan saja berapa kolom yang kalian inginkan disini ya jika sudah misalnya kalian ketik disini nomor nama nama terus kelas ttl tempat tanggal lahir hobi hobi nah jika kalian nah jika kalian ingin menambahkan tabel selanjutnya kalian tinggal klik tab di keyboard ya tab nomor 1 ya misalnya sahar nomor 2 kelasnya kelas 10 tempat tanggal lahir 31 ya bulan misalnya januari januari ya hobinya olahraga olahraga jika ingin menambahkan lagi tinggal kalian klik tab ya ya 2 reza re-re contoh ya ini hanya contoh yang saya akan yang saya berikan misalnya kelas 12 tanggal lahirnya tanggal 32 oke hobinya makan oke ini hanya contoh nah jika kolomnya ini sama-sama kalian ingin membetulkan atau membenarkan kolom ini tinggal kalian klik di garisnya ini sampai kursornya berbentuk garis 2 seperti ini ada tanda panah kanan kirinya kalian geser yang kelas 10 kalian bisa gesernya ya geser dan yang judulnya ini kita perbesar bisa kita perbesar nah seperti ini ya ini bisa kalian tebalkan supaya judul lebih berbeda ya terus ada draw table draw table ini untuk menambahkan di kolom ya menambahkan kolom misalnya tulis gambarnya kalau sudah menjadi pencil ini tinggal kalian tulis ya kalian geser klik tahan nah ini untuk menambahkan tabel misalnya tinggal ini saya tambahkan tabel lagi jadi 2 ini bisa kalian isikan siapa-siapa gitu ini misalnya di nama ini kita tambahkan tinggal di seret saja ya sesuai dengan keinginanmu kita lanjut di excel speedset nah ini kita membuat kita membuat tabel tetapi di tampilan sini akan muncul tampilan excel contoh simple saya akan memberikan contohnya tampilan excel ini kita bisa membuat tabel yang kita inginkan tapi ini akan saya lewati bisa juga nanti akan saya buatkan video selanjutnya jika karena kalau saya menjalankan disini akan menjadi lebih panjang video yang kita buat ya ini kita push kita lanjutkan di grup ilustrasi ya ilustrasi di grup ilustrasi ini terdiri dari beberapa ikon yang pertama ada picture lip shape smart art dan cat yang pertama akan saya dilakukan di picture atau gambar ini berfungsi untuk memasukkan gambar yang tersimpan di dalam komputer ini harddisk flashdisk dvd atau media penyimpanan lain ya contohnya kita mencari gambar yang sudah ada di memori komputer atau di harddisk atau penyimpanan lainnya ya kita cari cari logo nah seperti ini kita tambahkan nah ini dia jika logo ini kalian ingin menggesernya ini kan susah kalian tinggal pindah di kalandri webtext selesai 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 Terima kasih telah menonton 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 Seri Terima kasih telah menonton 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 sendiri ya nih bus dulu yang selanjutnya ada screenshot screenshot yang sering menggunakan HP tidak asing dengan kata-kata screenshot yaitu untuk penangkapan layar ya contohnya seperti ini misalnya kita klik screenshot ya kalian klik yang screen clipping nah nah jika ada tulisan seperti ini press win g press win plus g2 teks kalian klik di keyboard Windows key kita tunggu hingga muncul nah ini adalah tombol screenshotnya ya bisa juga kalian screen recorder maksudnya merekam layar laptop ini ya misalnya kita screenshot ini win RLT oke screenshot nah ini datang sudah masuk cara melihatnya ini tinggal tidak usah buka tinggal klik tutup lihatnya di screenshot screenshot itu tadi di sini ya ini adalah data yang sudah kita screenshot screenshot kita screenshot screenshot atau bisa juga kalian melihatnya di Windows Explorer ini file explorer kalian cari di videos buka capture ya capture Oke ini adalah file yang sudah kita screenshot 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 tadi oke di saya rasa di pembahasan ilustrasi ini sudah yang selanjutnya ada grup tautan grup link ya di grup link ini pertama ada hyperlink hyperlink ini berfungsi untuk menawarkan teks atau objek subscribe państW mrk terlihatnya yang baik terpilih dengan file lain misalnya ini ada file kalian buat file ya kalian tinggal klik ingin menautkan file lain yang ada di filmmu misalnya ini kek sendan juran tenaga ya kalian klik Oke nah ini adalah ada ke muncul tautan tersebut ya selanjutnya ada berkmat ya blog-bobft nok ini berfungsi untuk membuat penanda buku ya ada cross-reference cross-reference atau referensi lang ini berfungsi untuk membuat referensi antar file ya bisa kalian gunakan sendiri oke sini tidak perlu saya membahas bahas luas yang selanjutnya ada grup header dan footer grup header dan footer yang pertama ada header apa itu header? header ini berfungsi untuk menambahkan atau pembantuan atas bagian kepala halaman Microsoft Word ya misalnya di atas file ini saya beri nama sahar atau nama kalian yang sedang kalian gunakan disini sudah terdiri beberapa macam beberapa template yang sudah disiapkan saya misalnya memilih nomor satu ini disini akan saya beri nama saya ya sahar Reza ya jika sudah kalian tinggal klik dua kali di dokumen ini nah ini akan muncul tulisan sahar Reza ini tidak bisa kalian ubah tidak bisa kalian hapus di tampilan awal seperti ini cara menghapusnya kalian klik dua kali ya baru kalian hapus ini akan muncul di semua halaman dokumen ini misalnya halaman satu ada tester terus ada footer footer yang ini puter ini berfungsi untuk menambahkan atau membantu bagian bawah kaki halaman Microsoft Word misalnya kalian ada judul kalian beri judul di bawahnya cara ini pelajaran dik-bivote pek satu atau dua Oke sudah terus dia langsung nomor halaman ya caranya ingin keluar tinggal kalian klikkan dua kali di di dalam dokumen ini nah ini dia ya jika kalian memiliki banyak sekali halaman ini akan selalu muncul ya ini akan selalu muncul ya ini tak bisa kalian hapus seperti tadi jika ingin tinggal kalian klik dua kali di bagian bawah sini selanjutnya ada pack number atau nomor halaman ya tentu saja untuk membuat atau menambahkan nomor pada halaman tersebut misalnya sini kita bottom of pack di nomor satu nah ini ya nomor empat berarti di sini ada empat halaman yang pertama halaman satu dua dan tiga oke oke di pembahasan ini saya rasa sudah cukup di edar dan putar selanjutnya ada di teks ya yang yang pertama ada kotak teks atau eh textbook ya ini berfungsi untuk menyisipkan kotak yang berisi teks contohnya seri ini kita memberikan kotak nih kita tulis bisa kita ganti tulisannya eh semuanya se-reng ini pembahasan awal misalnya pembahasan awan mikros mikros word atau bisa kalian tuliskan yang kalian yang inginkan yang setelan gunakan misalkan membuat surat atau buku yang lainnya ya ini banyak sekali tempat yang tadi setiakan ini bisa kalian pilih sendiri yang selanjutnya ada eh quick part ya quick part ini berfungsi untuk melakukan pengaturan teks dan sebagainya nih ini pengaturan teks bisa kalau kalian cari disini jika kalian klik banyak sekali menu yang ada di quick part ini ada putih teks dokumen propertif quick building block organization ya selanjutnya ada word art ya ini kita hapus nah selanjutnya ada word art word art ini berfungsi untuk memasukkan teks dengan gaya artistik yang menawan misalnya kalian membuat judul sampul kalian bisa gunakan word art ini dengan gaya yang yang kalian inginkan ya sampul halaman atau sampul buku ya ini bisa kalian berubah sesuai dengan keinginanmu sendiri ya terdapat beberapa gaya yang sudah tersedia di word art ini nah ya selanjutnya setelah word art ada crop drop cap ya ada drop cap ini berfungsi untuk menyisipkan huruf dengan ukuran yang lebih besar di awal paragraf misalnya ini adalah paragraf awal atau saya cari yang lain nah misalnya walaupun paragraf ini ini saya hapus awal paragraf tarik ini ya disini saya beri crop yang dropett nah ini huruf yang pertama akan menjadi lebih besar ya saja kedua tak krep-krep in margin dia akan di tengahnya sama ya selanjutnya ada signatur link ya tiga ini ada signatur link ini berfungsi untuk memasukkan tanda tangan digital jika kalian buat surat ada date dan tim ini berfungsi untuk memasukkan tanggal dan waktu yang terkini ada objek-objek ini berfungsi untuk memasukkan objek dengan efektivasi objek link ini date-time date-time contohnya seperti ini kalian hari tanggal sekarang bisa tanggal sekarang tanggal 5 Oktober kalian klik 5 Oktober saat terdapat beberapa pilihannya ada yang hanya angka dan ada yang angka dan huruf kalian klik Oke nah disini adalah tanggal yang sudah kita berikan ada objek-objek ini untuk membeli objek eh masukkan objek ya dengan sensi-obsensi link hanya linknya saja berarti hanya tulisan yang ada misalnya daftar atau kita memberikan link foto tersebut kita cari selanjutnya ada grup simbol ya di grup simbol ya di grup simbol ya di grup simbol ini ada terdiri dua simbol Oke di equation berfungsi untuk memasukkan karakter khusus atau simbol yang berhubungan dengan suatu persamaan terutama yang berkaitan dengan materi-materi es eksak seperti matematika dan fisika ya misalnya kalian buat di bawah sini ya ini kalian ingin masukkan simbol 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 tadi ini tetap dapat banyak sekali model jika kalian ingin menulis soal matematika atau fisika ini sangat berguna misalnya yang soal scene atau cosine yang biasanya ini tinggal kalian edit sendiri ya yang berapa ini untuk guru yang belajar atau yang mengajar matematika dan fisika yang kedua ada simbol simbol ini berfungsi untuk memberikan simbol pengertian ya ini anda banyak sekali simbol yang ada di sini ya contoh seperti ini jadi itulah penjelasan yang saya cukup singkat di tab insert dari saya semoga dari pembahasan Microsoft Word 2010 ini terutama di menu insert ini sangat bermanfaat untuk kalian dan jangan lewatkan video-video yang saya buat ya terima kasih sudah menonton dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih prawda